Halo, selamat datang kembali lagi Kali ini gue mau kasih share ke kalian tips dan cara gue pakai softlens Seperti yang udah sering kalian lihat di video gue, gue tuh selalu pakai softlens Dan kali ini gue mau kasih tau ke kalian cara gimana gue pakai softlens Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian Untuk kalian yang pertama kali datang di channel ini, kenalin nama gue Devon Sekarang kita mulai untuk videonya Ini gue gak pakai softlens Kalian kan biasanya kalau ngelihat gue tuh selalu pakai softlens di setiap video yang gue pakai Itu karena gue itu punya masalah sama penglihatan Jadi gue itu punya minus, minus satu Dan gue itu gak terlalu suka pakai kacamata Karena kacamata itu gagangnya tuh suka bikin sakit di belakang telinga gitu Dan untuk di depan sini, deket hidung itu suka merasa kayak pegel dan suka ada bekasnya gitu Kalau misalkan pakai kacamata Jadi untuk sehari-hari gue juga gak jarang sih pakai kacamata Jadi lebih sering itu gue pakai softlens Nah, untuk kalian yang baru banget pengen nyobain pakai softlens gimana Dan mau pakai softlens tapi takut gitu gimana cara pakainya Di sini gue mau kasih tau caranya ya Oke, yang harus kalian siapin itu Pertama, tentu aja softlensnya Terus kita harus punya solutionnya Jadi ini tuh air untuk softlens Jadi ini tuh bisa buat ngebersihin softlens kalian Kalau abis pakai Terus juga alatnya Di sini gue punya alatnya kayak gini Ini tuh dia lengkap banget Jadi dia ada alat capitannya Ada air buat solutionnya gitu Dan ini tuh berguna banget kalau misalkan kalian kayak pergi-pergian Tapi sebenernya ada juga yang modelnya tuh kayak compact powder gitu Itu isi dalamnya tempat softlensnya Alat capitan dan ada tempat botol kecil untuk air solutionnya Oke, di sini gue mau kasih lihat softlensnya dulu Ini softlens yang gue punya Tempatnya ini gue dapet juga dari solutions yang biasa gue beli Kita buka dulu softlensnya Untuk ambil softlensnya gue biasa pakai tangan Jadi semua yang gue lakukan itu pakai tangan Tapi untuk sebagian orang dia pakai alatnya gitu Kayak alat capitan si softlensnya Di sini gue mau kasih lihat Kalau gue pakai tangan gimana Terus kalau misalkan pakai alatnya itu gimana ya Langkah pertama sebelum kalian pakai softlens Kalian mesti cuci tangan Pastiin cuci tangan kalian itu dalam keadaan bersih Dan itu tuh supaya di Apa, tangan kita kan sumber kuman ya Jadi gak ada kuman yang nempel di saat kita pakai softlens itu di mata kita Karena mata kita itu kan aset gitu Jangan sampai gara-gara softlens mata kita jadi rusak gitu Terus untuk masalah airnya softlens ini Solutionsnya ini Kalian tuh masih sering-sering ganti juga di softlensnya Karena takutnya kalau misalkan udah agak lama gitu kan Bahaya juga untuk mata kalian Nah ini Disini gue pakai capitannya Biasanya gue taruh softlensnya di ujung Terluncuk tangan ini Kayak gini Terus Kita buka matanya pelan-pelan Kayak gini Dan kita langsung aja Tempelin Nah Dia udah kepasang Kayak begini Kalian bisa lihat bedanya Dan kalau misalkan kalian pakai alatnya Setelah kalian ambil dari capitannya tuh Dia ditaruh di atas sini loh Taruh di atas sini Kayak gini Ditaruh di atas Gini nih Ditaruh di atas Kayak gini Sama kayak tadi langkahnya Jadi Kita buka dulu pelopak mata kita Pelan-pelan aja Nah Trik untuk pakai softlens tuh sebenernya gampang-gampang susah Kalau misalkan kayak Kalian tuh ngeri gitu pakai softlens ya Sebenernya Kita harus relax Waktu pakai softlens Karena sebenernya kalau misalkan softlensnya itu udah masuk ke mata Dia itu dengan sendirinya akan ke tengah sendiri Jadi kalian gak perlu khawatir gitu Kayak gini Ini gue udah pakai softlensnya Ini gue pakai warna yang natural Jadi gak terlalu kelihatan banget kalau gue pakai softlens Kayak gini Dan Untuk ngelepasnya pun Gue biasanya sih lebih suka pakai tangan gitu Karena kalau pakai capitan softlensnya jujur gue kurang begitu bisa Nah jadi untuk ngelepasnya Sama kayak tadi Kita buka dulu begini Terus kita ambil pakai Jari Tuh Capit pakai jari Kita Terus satu lagi Sama kayak tadi Tuh Udah kelepas nih softlensnya semua Gampang banget kan Saran gue Kalau misalkan kalian pakai softlens itu Lakukan sebelum kalian make up-an Karena Kalau misalkan Di saat kalian udah make up Itu Biasanya kan pas kita pakai softlens itu Air softlensnya Suka kayak Jatuh kayak air mata gitu loh Jadi Make up kalian tuh Nanti Akan Kelihatan kurang begitu bagus Karena Biasanya kan jadi kayak ada bekas air mata yang turun di pipiknya gitu Misalkan kalian itu Kiri kanan minusnya beda Kalian tuh Jangan salah untuk Taruh softlens di tempat softlensnya Karena Takutnya Kalau misalkan Ternyata yang Harusnya Kalian pakai di kiri Tapi kalian pakai di kanan Itu kan akan mengganggu Penglihatan juga gitu Pokoknya Kalau kalian punya softlens Kalian itu Harus Sering-sering dibersihin Softlensnya Supaya kalian nanti Nggak iritasi matanya Satu lagi Kalian itu Kalau misalkan pakai softlens Jangan dipakai tidur Dan juga jangan dipakai Untuk berenang Karena itu nggak bagus Dan bisa menyebabkan iritasi Pada mata kalian Oke Segitu aja Video dari gua Mudah-mudahan Video ini berguna Buat kalian yang Baru mau pakai softlens Atau Untuk kalian yang Memang pakai softlens Dan caranya sama Kayak gua Kayak tadi Kalian boleh share Pengalaman kalian Mungkin pengalaman yang Kurang mengenakan Saat pakai softlens Atau Kalian sukses Sukses-sukses aja gitu Kalau misalkan pakai softlens Kalian boleh share Disini Karena jujur Gua walaupun udah lama Gua menjadi pengguna softlens Sekitar udah 12 tahunan Gua selalu pakai softlens Dalam keseharian gua Kadang tuh Gua tuh ngerasa kayak Softlens Pake softlens tuh Kadang suka Masih ada suka Ada kayak drama-dramanya gitu loh Dan Kayak gitu sih Oke Gua rasa segini aja Tips Dan Cara gua yang Gua udah share ke kalian Mudah-mudahan Kalian suka sama videonya Jangan lupa Di like, subscribe, dan share Ke sosial media kalian See you on my next video Dadah